Intro Oke, ketemu lagi bareng gue, Mr. Stamps Jangan lupa pake Z, Stamps Nah, sekarang gue lagi ada di sebelah geletet Gue tuh dapet info dari temen gue Nah, ya itu cantik banget lah Kayak artis Pepita Pierce Ya, pokoknya dia cantik banget Nah, dia tuh nyaranin gue untuk dateng ke tempat ini Dia tuh suka banget yang namanya yang pedes-pedes Kayak seblak, terus kayak baso lah, apalah makanan yang pedes-pedes Sedangkan gue yang gak tau suka pedes, tapi yang lumayan lah Tapi gak suka yang pedes-pedes banget Langsung aja ya, gue panggil Nat, sini Nat Nah, ini teman gue Namanya siapa? Natasia Natasia siapa? Oh iya, Natasia Uta Gaul? Iya, iya Uta Gaul bukan? Iya, karena gue Gaul Batam Makanya gue ajak lo kesini Nah, dia Natasia Uta Gaul Atau Natasia Huta Pea Atau siapalah itu Warganya dia, gue gak ngerti Nah, sekarang ini kita lagi dimana? Kita lagi ada di Jalan Padebangan 4 Nomor 4 Dan kita ngapas sebelah geletet murni Ada di belakang kita nih Rasio-nya Nah, seblak geletet murni itu Apa bedanya sama sebelah-seblak yang lain? Bedanya, kalau di sebelah yang lain itu Seblak terkenal sama pedesnya dan sama kerupuknya ya Kalau sebelah kan itu kerupuk Tapi di sini tuh ada levelnya Ada dari level 1, 2, 3, dan 4, sama 5 Gue mau ngajak lo, nantang lo untuk bisa makan sebelah yang level 5 Deal? Kayaknya gue level 3 aja deh Level 5 aja tau Nggak, nggak, level 3 Udah, udah, kita cobain aja 2-2 aja Nggak, nggak, gue 3, lo 5 ya Oke, udah deal ya Oke, oke Nanti gue bakalan nyobain sebelah Itu juga level 3 gue masih gak tau sih Pades apa ya Gue mau cobain langsung aja sama dia Langsung, ikutin gue terus Nah, sekarang gue udah ada di depan sebelah geletet Nah, pada makan Tadi Natasya-nya lagi pesen Karena memang di sini rame banget Orang yang nunggu aja Wedding list-nya sampai 10, 15 Bangku orang lah Pokoknya kayak gitu Pokoknya rame banget Dan ternyata sih Lo bisa lihat nih ke sini Di sini tuh Banyak loh Mata-mata banget Jadi kayak Mentahnya aja itu Udah kelihatan pedes Jadi udah dibumbuin gitu Sebelumnya Jadi emang Menggugah selera Yang doyan pedes sih Pasti Diincir nih makanan-makanan yang kayak gini Dan Gue tau kenapa ini laris Karena di sini tuh banyak banget Wojek online kayak Gojek Atau Grab Yang Masa langsung kesini Orangnya Nah Coba lihat tuh Tuh, Gojeknya banyak banget Nah, disana tuh rame banget kan Nah, banyak juga Ojek online tuh Rame banget Nah, disini Laris kayaknya Ini sebelaknya Sumpah ini merah banget Lo bisa lihat nih Ya kan Ini level berapa tak? Ini gue level 3 Dan ini Natasya yang level 5 Sumpah ini demi Asta ya Gue mau nge-review ini sebelah Semoga nanti gue nggak sakit Nggak Di area selama ya Kita doa dulu kali ya Ya, ya Yaudah, kita langsung makan aja Ayo, kita cobain ya Udah makan Ini gue tau Ini tuh level 5 loh Soalnya dia tuh Senang banget Yang namanya Cabai Apa aja dimakan Iya, gue penasaran cabai ini Seperti apa? Iya aja Kadang-kadang Apalagi gabut Nyemilin Cabai rawit Coba dulu Lo tau yang level 3 tau Lo makan Gak, gue nungguin lo dulu Gak, gue nungguin lo dulu Gak, gue nungguin Asin sih, Tom Halo, gue nungguin lo Ini level 3 aja Sumpah Pedas banget Itu nggak pedas Ini asin Sumpah lo coba Nggak mau Itu Sambalnya lumpuk Ini gue masih Nggak terlalu banyak sambalnya Cuman emang pedas banget Nggak tau pedasnya dari apa Disini ada kayak basho Oh iya, isi-isinya nih, Pak Iya Disini ada isi basho Gak, gue nungguin lo Terus dia kayak ada tulang-tulang kayak gitu Cekir Cekir Terus Makan Udah 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 Ini lo hubungan lagi ya Ini enak Kayak pedasnya sih, gila Kayaknya kalau makan ini harus cepet-cepet ya, Tom Kayak kalau bisa lagi lama-lamain, dia makin pedas Ayo cepet Jadi mending kita makan dulu aja ya Ayo Oke Kita langsung aja Cara pembuatannya Langsung dia ke reviewnya Bersih 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton